Intro Angel Elga mengaku tidak merasa terbebani untuk mengenakan hijab. Bahkan ia merasa sangat nyaman dengan penampilannya sekarang. Kebiasaan tampil glamor dan seksi kini ia tinggalkan. Ia pun merasa sangat beruntung bisa menutup seluruh auratnya. Menurut Angel hijab menjadi benteng baginya untuk menghindari hal yang negatif dan terus berada di jalan Tuhan. Alhamdulillah lebih tenang, lebih langkahnya, lebih enak aja gitu. Karena begini loh, berhijab itu kalau kita yang dipaksa akan menjadi terpaksa, gak nyaman. Tapi kalau berhijab memang kita yang merasa comfort, kita merasa nyaman, insya Allah semuanya jalannya juga enak gitu loh. Dan saya merasakan, betul-betul merasakan bahwa, apa ya, jadi gak ribet gitu. Jadi simple aja gitu, mau pergi oke tinggal pasang, oke selesai jalan gitu. Dan saya kan memang berhijabnya juga gak yang terlalu berisik ya. Artinya gak terlalu banyak pernik-pernik gitu ya, cuman simple aja udah saya jalan. Tidak hanya berharap berkah, di bulan Ramadan ini Angel ingin menjalankan peran barunya sebagai calon wakil rakyat. Ia bahkan rela meninggalkan karir keartisannya untuk fokus berpolitik dalam usaha mensejahterakan masyarakat. Lantaran merasa memiliki niat baik, Angel pun berharap mendapat dukungan dari masyarakat, khususnya dari keluarga dan sahabat tercinta. Harapan saya, di bulan Ramadan ini harapan saya semoga saya bisa menjalankan amanah dari partai saya yang sangat baik. Dan saya juga ingin betul-betul membantu rakyat didapil saya, terutama Solo, menjadi wakil mereka, menginspirasikan suara mereka, membantu mereka dengan semua kemampuan saya gitu. Yang sudah saya miliki, saya akan membantu mereka, saya bawa ke sana, saya akan bantu mereka gitu. Dan kedua, saya minta didoakan juga semoga dengan hijab saya bisa lebih mantap agama saya gitu kan, gitu-gitu aja sih gitu. Dan ibadah saya lebih bagus lagi gitu. Ya, yang doanya yang bagus-bagus lah gitu. Terima kasih telah menonton!